Intro Air Langga Hartarto secara mengejutkan mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam. Kini, Partai Berlambang Pohon Beringin itu pun sedang mencari PLT Ketum untuk menggantikan Air Langga. Penentuan PLT Ketum Golkar bakal dibahas dalam rapat pleno yang rencananya diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024 hari ini. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Golkar Miutia Hafid pada Senin 12 Agustus 2024 malam. Menurutnya, rapat pleno bakal digelar Selasa malam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Miutia mengusulkan, rapat pleno untuk pemilihan PLT Ketum Golkar tidak dilakukan dengan sistem voting atau pemungutan suara, namun diputuskan melalui musyawarah agar rapat pleno bisa berjalan dengan kondusif. Sejauh ini, terdapat sejumlah nama yang menguat untuk menjadi PLT Ketum Golkar, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlila Hadalia, Bambang Susatyo, dan Kahar Muzakir, yang pasti sosok pengganti Air Langga haruslah menduduki posisi wakil ketua umum Golkar saat ini. Waketum Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Adis Kadir mengatakan, ada 11 waketum Partai Golkar yang berpeluang jadi PLT Ketum. Berikut ini, 11 nama yang berpeluang jadi PLT Ketum Golkar. Lebih lanjut, Adis menjelaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan waketum tertentu, otomatis menjabat sebagai PLT Ketum sesuai dengan ADART Partai Golkar. Sehingga, semua nama-nama itu punya kesempatan untuk menjadi PLT Ketum. Namun, keputusannya ditentukan dalam rapat pleno. Nantinya, PLT Ketum akan memimpin partai hingga pelaksanaan munas atau munasluk yang akan memilih ketua umum definitif. Terima kasih telah menonton!